Kandasnya hubungan cinta Yuni Syara dengan Rafi tak bisa dipungkiri menimbulkan luka di hati Yuni. Waktu tiga tahun bukanlah singkat, banyak kenangan manis yang telah mereka torehkan. Seakan ingin melupakan semua kenangan yang pernah dilaluinya bersama Jejaka yang 15 tahun lebih muda darinya itu, Yuni menenggelamkan diri dalam kesibukan. Bukan hanya menyanyi atau main film, melainkan mencuburkan diri ke bisnis desain sepatu. Sulit dipercaya, Yuni yang biasa berlenggak-lengguk menyanyi di panggung, tiba-tiba saja melirik bisnis desain sepatu setelah putus dari Rafi. Mungkin saja ini salah satu bentuk pelarian Yuni untuk mengobati luka hatinya. Sebenarnya nggak gitu loh, nggak gitu. Saya itu emang dari dulu kan saya pernah jual baju, bikin baju gitu. Kalau sepatu itu kebetulan saya bikin desain gitu, terus temen-temennya pada suka, yaudah. Akhirnya saya buatin temen-temen gitu, tapi belum yang serius-serius amat gitu. Kalau ada waktu luang saya buatin. Saya punya sepatu favorit ya, saya coba usahakan seperti itu gitu loh. Menurut Indonesia emang suka nyeplak-nyeplak, saya juga salah satu diantaranya. Enggak loh, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sama sekali. Masalah-masalah gitu loh. Jadi gini loh, maksudku ada masalah, nggak ada masalah, suka, nggak suka, seneng, nggak seneng. Hidup ini harus terus berjalan, jadi saya akan jalani hidup saya terus gitu. Jadi bukan berarti, wah pekerjaan ini ngalihin, nggak ada yang begitu. Saya udah bukan tipe misalnya bekerja ini hobi dan lain-lain. Kerja saya harus gitu loh, karena itu nghidupin keluarga saya. Harus bekerja sekolah, harus bayar ini itu, apa segala macem. Saya harus begini, karena gimana pun ya, saya itu dibahayar buat nyanyi gitu loh. Orang nggak mau tahu urusan saya apa gitu. Jadinya ya memang musti, kebetulan alhamdulillah kerjaan saya memang padat banget ya OVR-nya gitu. Kuris sebenarnya agak berat ya, kadang-kadang orang kokoh lagi mikir ini, belum mikir anak, belum mikir rumah, terus mikir harus kita kerja, orang nggak mau tahu gitu, ngarepin audiens, dan lain-lain. Semalam saat tampil di sebuah acara, Yuni terpaksa menyanyi dengan riang. Sekalipun hatinya dihimpit perasaan duka lara akibat cinta yang kandas di tengah jalan. Setelah menyanyi, Yuni pun angkat bicara panjang lebar soal jalinan cintanya dengan Rafi yang tidak bisa diharap lagi. Sebenarnya, Yuni masih memberi kesempatan Rafi untuk memperbaiki diri, tapi ternyata hal itu diabaikan oleh Rafi. Yuni berharap Rafi tidak menyinggung atau menyentilnya di depan publik. Sayang, Rafi tidak mempedulikannya. Rafi sendiri saya nggak pernah ragu ya, disayangnya memang sayang sama saya dan anak-anak gitu. Tapi yang saya butuhkan adalah perubahan sikap dia di publik. Karena kan selama ini kan memang banyak hal yang menyentil saya, nyinggung saya itu di publik gitu. Jadi yang saya butuh, yang saya lihat yang itu. Saya tunggu, kalau nggak ada perubahan ya nggak usah gitu. Belum saya lihat. Dia berusaha, dia berusaha betul untuk merubahnya. Tapi saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti. Tapi yang saya lihat juga, ya masih gitu-gitu aja. Suasana hati yang gundah karena keinginannya tak dipenuhi oleh Rafi, mendorong Yuni angkat bicara lebih jauh. Yuni mengakui hubungannya dengan Rafi boleh dibilang teramat naif karena berjalan di atas penentangan keluarga Rafi. Sepertinya setelah Rafi tak kunjung berubah dan tak mungkin diharap kembali, Yuni berterus terang bahwa dirinya tidak disukai oleh keluarga Rafi. Alasannya, ibu mana yang mau anaknya menikahi janda yang usianya terpaut jauh. Kendati begitu, Yuni mengingatkan bahwa selama menjalin hubungan cinta dengan Rafi, dirinya dan keluarganya tidak pernah mengganggu Rafi dalam hal materi. Saya juga punya harga diri, begitu kata Yuni yang tengah dicengkram rasa gundah. Kalau keluarga Rafi kan memang, kalau dari awal memang sangat tidak menyukai saya. Saya tidak menyukai saya gitu, tapi apa namanya, mungkin kami naif ya. Anaknya, Rafi kan susah dibilangin. Tapi saya pikir wajar, keluarganya tidak menyukai saya karena memang posisi saya seperti itu. Sementara keluarganya berpikir Rafi itu anak muda yang harusnya dapatnya anak-anak yang muda juga. Bukan janda, yang umurnya jauh lebih tua. Itu keinian yang wajar gitu. Sampai pada akhirnya, sampai saat ini, saya kan tidak mengganggu artinya gini. Saya kan makan tidak dari keluarganya, jadi saya juga punya harga diri.